Intro Ratusan santri dan santriwati dari pondok pesantren mahasiswa Elvira III Purwokerto mengisi waktu menunggu berbuka puasa atau ngabuburit dengan belasan jurnalis berbagai media sekabupaten Banyumas Bagaimana keseruannya berikut liputannya Beginilah suasana ngabuburit bareng jurnalis yang diselenggarakan oleh pondok pesantren mahasiswa Elvira III Dengan ngabuburit bersama jurnalis ini, Elvira III ingin memberikan pemahaman baru mengenai dunia jurnalis kepada santri Sehingga bisa meningkatkan kemampuan untuk melakukan kerja kewartawanan yang bisa diterapkan ke dalam media sosial yang dimiliki santri Pemilik PPM Elvira III, Fakul Aminuddin Aziz, membahaskan Pompesnya yang berdiri sejak 2017 memiliki setidaknya 500 orang santri Kebanyakan santri yang menuntut ilmu berasal dari sejumlah mahasiswa yang ada di Purwokerto Elvira III selain memberikan materi keagamaan juga mengkhususkan untuk pendalaman bahasa Inggris dan Arab Sehingga diharapkan mahasiswa selain menuntut ilmu bisa menguasai kedua bahasa ini Bahkan menurut Aziz, pihaknya juga membuka kursus bahasa Inggris dengan mendatangkan pengajar dari Pare Kediri Sehingga kurikulum yang digunakan memakai kurikulum Pare yang diperuntukkan bagi masyarakat umum Isi romaton yang berbeda dengan yang lain Kita mengembangkan bahasa Inggris untuk lebih memperkaakan dunia internasional kepada santri Jadi harapannya santri nanti menyusun skripsinya dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris Jadi kita mencoba pilingual Kebetulan ada narasumber kita, ustadahnya itu dari Pare Membakan itu nanti digabung dengan kemampuan dalam mengelola media Yang itu dikembangkan di media sosial juga Nanti media sosial atau lainnya lah Bahkan untuk menumpang bahkan berita Itu harapannya jadi santri disamping nanti menyusun skripsinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab Juga mampu menguasai media Media cetak, media elektronik dan media lainnya Harapannya memiliki empat komplek Empat Elvira Elvira pertama itu dihususkan untuk mereka yang ingin menguasai kitab kuning Jadi bahasa-bahasa kitab-kitab klasik itu dikembangkan di Elvira I Kemudian Elvira II untuk mengembangkan mereka yang lulusan SMK, SMA Tapi dari ke IIN tapi dari SMP dan SMK Itu khusus jadi mereka sosialisasi dengan masyarakatnya lebih terbuka Karena mereka memang tidak niat untuk mondok tetapi harus mondok dari IIN, dari kampus Akhirnya kita menyesuaikan kebutuhan mereka Jadi kayak prasmanan lah, mahasiswanya boleh menguasai Ya kalau komplek tiga sini untuk pilingual Bahasa Arab, bahasa Inggris menyusun skripsinya dalam bahasa Arab, bahasa Inggris Seharapannya itu Kemudian Elvira IV kita rumah Tafid Ini sendiri terbuka untuk umum, mbak? Terbuka untuk umum Karena ini dari sekarang yang 21 orang, 6 itu dari luar Materi yang diberikan oleh wartawan dalam ngamukurit Yakni penulisan berita, teknik pengambilan gambar video, editing video, dan pemanfaatan media sosial Materi ini disampaikan oleh berbagai wartawan baik TV, online, cetak, maupun radio Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV, Mewartakan